Pemerintah AS dan Uni Eropa telah bertekad bulat menggelar kerjasama terkait persoalan sanksi anti-Rusia. Keduanya mengambil langkah-langkah untuk mencegah negara ketiga melewati sanksi anti-Rusia. Dikutip dari Tas.com, pada Sabtu 11 Maret, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sudah bertemu di AS pada Jumat 10 Maret. Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa telah bersama-sama memperlakukan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sanksi anti-Rusia disusun secara terkoordinasi dan efektif, tujuannya untuk semakin menurunkan industri pertahanan Rusia. Dalam kerjasama itu, kedua pihak baik Amerika Serikat dan Uni Eropa sepakat memperdalam kerjasama untuk secara agresif menegakkan sanksi anti-Rusia. Keduanya juga mengambil langkah baru bersama-sama untuk menargetkan aktor-aktor negara ketiga lainnya yang mengganggu penerapan sanksi ini. Sebelumnya, Jerman turut memberikan ultimatum kepada China agar tidak memasok senjata ke Rusia. Berlin memperingatkan Beijing untuk tidak ikut campur dalam perang di Ukraina. Dikutip dari tribunews.com pada Sabtu 11 Maret, hal itu diungkapkan oleh kansel Jerman Olaf Scholz selama kunjungan singkatnya ke Washington, Amerika Serikat. Scholz menegaskan, jika China nekat membantu Rusia dalam perang Ukraina, akan menimbulkan konsekuensi yang seharusnya tidak terjadi. Pernyataan ini ia sampaikan saat ditanya apakah Jerman akan memberikan sanksi kepada mitra dagang terbesarnya, China. Dilansir dari Rusia Today, China telah menghadapi gelombang tuduhan dari pejabat barat dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini karena Beijing berpotensi membantu Rusia dengan pemasokan senjata. Namun tuduhan ini tentu saja ditolak China. Perdana Menteri China, Lee Heng-yang, menekankan Beijing akan tetap berkomitmen pada kebijakan luar negeri yang independen tentang perdamaian. Namun ia tidak menyebutkan konflik antara Rusia dan Ukraina. Diketahui setelah kembali ke Jerman, Scholz menolak untuk menjawab pertanyaan langsung tentang apakah Presiden Amerika Serikat coba dan menunjukkan kepadanya bukti konkret China sedang mempertimbangkan pengiriman senjata ke Rusia. Scholz hanya menerangkan pemerintah China telah menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan apapun. Diakuinya, hal itu merupakan tuntutan barat kepada China. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjelaskan negara barat saat ini belum memiliki bukti terkait rencana tersebut. Ia memperingatkan bahwa negara barat akan tetap berhati-hati dan mengamati kepatuhan China. Namun dirinya Enggan menyampaikan apakah Uni Eropa akan memberikan sanksi kepada China. Berita tersebut berhati-hati dan menyebabkan pengiriman yang berhati-hati-hati. Tersebut berhati-hati yang berhati-hati itu berharap kemurutan 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 kemurutan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!